Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku sekalian, para pelajar dan rekan-rekan pendidik yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kesempatan untuk belajar ilmu syaratmu dan bisa merahim merupakan karunian yang taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikannya kepada hamba-hambanya yang berhak, yang soleh Dengan demikian, ketika kita ingin mewujudkan keinginan dan meneguhkan semangat untuk menuntut ilmu syaratmu Maka ketuklah pintu pemiliknya Kembalilah kepadanya dan merendahlah dihadapannya Semoga kita termasuk orang-orang terima Allah Segala apa yang kita pinta Allah berkuasa Untuk memberikan kita ilmu Kebaikan, kebaikan lainnya Bukankah dalam Al-Quran Surah Yasin Ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu Hanyalah berkata kepadanya Jadilah Maka terjadilah dia Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk berdoa kepada Dan kembali kepada Setiap permasalahan kita Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Di dalam Al-Quran Al-Karim Surat Ghafir Ayat 6 pun Inna al-lazina yastakbirun Dan Rokmu berfirman Sesungguhnya orang-orang menyembahkan diri Dari menyembahku Akan masuk neraka Jahanah Dalam keadaan hinadina Allah menganjurkan kita untuk berdoa kepada Dan merendahkan diri di hadapannya Sebagaimana firman dalam Al-Quran Surah Al-Baqar Ayat 16 Orang-Z 12 14 14 15 16 17 19 17 22 21 23 Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang mento'a Apabila dia berkata kepadaku Atau berdoa kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Rasulullah SAW bersabda berdoa Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah bersabda Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Melebih doa Hadis riwayat termizi dari Ibn Maja Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Dan kembali kepadanya Dari Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda Doa adalah ibadah Sehingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai ibadah Dari Mu'man bin Bashir Rasulullah SAW bersabda Doa adalah ibadah Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Kepada orang-orang yang berdoa Kepada orang-orang yang berdoa Bahwasannya Allah malu Biarkan tangan mereka Dikembalikan kosong Atau tidak dikabulkan Dari Salman Al-Farisi Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah malu dan mulia Dia malu apabila seorang hamba berdoa kepadanya Kemudian mengembalikan tangannya kosong Tidak dikabulkan Farah ulama salaf dan soleh dan para imam yang terbaik Selalu kembali kepada Allah Mereka berdoa kepada Allah Di setiap keadaan dan urusan mereka Misalnya ketika mereka mendapat kesulitan Dalam urusan ilmiah atau sulit memahami Allah mengabulkan doa mereka Dan membukakan kudang pengetahuan Karuniah dan kemurahan Saudara-saudaraku Para jawa'ah rahimah Syekhul Islam berkata Terkadang untuk tafsir satu ayat Saya membaca seratus kitab tafsir Namun belum juga memahami Saya meminta kepada Allah Kebahaman dengan berdoa Wahai gurunya Adam dan Ibrahim Ajarilah aku Saya mendatangi masjid yang kosong Menyumkurkan wajah saya ke tanah Masjid kepada Allah Sambil berdoa Wahai gurunya Adam dan Ibrahim Ajarilah aku Alhasil Gurunya Adam dan Ibrahim Maksudnya Allah Telah mengajari beliau Dengan memberikan kepahaman Sebagai pada pahamnya Nabi Suleiman Saudara-saudara sekalian Bila kita ingin bersemangat Dalam menuntut ilmu syarat Dan untuk meraih Maka kembalilah kepada Tuhan Dan menolong Rendahkan Dan menghinakan diri dihadapannya Mintalah petunjuk dan kekuatan Tidak ada yang terjadi Muka bumi ini Tanpa izin dan keendam Tidak ada seorang hamba pun Tak terkecuali kesolehan Dan ketakwaan Dapat mencapai kebaikan Kecuali dengan taufik Allah dan bantuan Semoga Allah Merahmati seorang tabi'in Yang bernama Mutrib bin Syakhir Ketika menceritakan kisah ini Dia berkata Seandainya aku keluarkan hati Aku taruh tangan kiriku Kemudian didatangkan kebaikan Di tempat mentangkan Kemudian kedua tangan itu Didekatkan Aku tidak dapat masuk kebaikan itu Sedikitpun Kedalam hatiku Hingga Allah Sendirilah yang menempatkan Kedalam hatiku Kisah ini dapat dilihat Di kitab Az-Zuhud Imam Ahmad Wahai orang-orang Yang diberi taufik Mari kita cari Waktu yang mustajab Dikabur Allah Seperti ketika Kita sujud dalam solat Akhir solat Sebelum salat Seperti dengan akhir malam Dan waktu-waktu lain Dan utam Kembalilah kepada Allah Dan mintalah Seperti permintaan Orang-orang yang khusus Berdoa Seperti Doa orang-orang yang Fakir dan miskin Mintalah dengan mengatakan Tuhanku Pelindung dan penolongku Hamba-hambamu Selain ku banyak Dan tidak ada Tuhan Selain engkau Apabila engkau mengusirku Siapa yang akan menerimaku Apabila engkau menjahuiku Maka siapa lagi Yang akan mendekatiku Apabila engkau Membiarkan aku Maka siapa lagi Yang akan membantu Ya Allah Yang memberikan kepahaman Kepada Sulaiman Berikanlah pemahaman Kepadaku Ya Allah Yang mengajari Adam Dan Ibrahim Ajarilah aku Ya Allah Ajarkan aku Apa yang berenfaat bagiku Dan berilah manfaat bagiku Atas apa yang telah engkau ajarkan Ya Allah Alangkah manis dan indahnya Kalimat-kalimatmu Al-Quran Alangkah indah Dan menyentuhnya Lapas Dan ibarat Al-Quran Semoga Allah Jadikan hati kita Hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan senang menuntut ilmu Syari ini Semoga berumfaat Wallahu alam bisawak Wa tarji'u khairu ba'am Billahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati